Selamat menikmati Dan Highlights dan juga yang paling ditunggu hari ini adalah penyerahan jersi timeout game kepada Avan Seputra Hopefully dia akan suka, agak-agak excited member gue baik-baik banget Mereka pada beliin jersinya untuk Avan Seputra So, I cannot wait sih untuk lihat reaksinya dia nanti ini Dan pagi ini, wah gue udah nongkrong nih di WiFi ID ini Karena di Malang agak susah ya, lu nyari internet kenceng Ini aja masih sejam lagi loh, 49 menit lagi untuk upload videonya Sambil nonton Minnesota lawan Golden State Wars yang seru banget tadi lagi seri skornya Ini panas ini gamenya sih So, abis ini kita ngopi dulu, abis itu baru kita ke lapangan kerja lagi So, hopefully you guys have been enjoying my content Sekarang udah gue upload juga vlognya, so hopefully you guys check that out and support juga Dan seperti biasa guys, sebelum kita masuk ke konten hari ini Pastikan kalian support channel ini dengan kasih like, kasih komen Agar gue terus semangat untuk bisa ngeliput idealnya juga And of course, kalo kalian mau support channel ini lebih jauh Agar channel ini bisa terus jalan-jalan dan juga liput basket di Indonesia Pastikan kalian support untuk jadi member as well So, once again, thank you guys for watching and enjoy the vlog today Oke, nyampe-nyampe ke lapangan, gamenya seru banget nih Udah kuat rempat, beda satu poin aja Dan ini kita kalo lagi ngeliput, duduknya disini Dan sekarang kita bisa ngeliat ada Mas Kelly, Mas Pur Dan juga Malu, oh Malu Oke, oke Malu Welcoming me to Step Back 3 We are here with my boy Emanuel Malu from Hang Tua E, finally man Good to meet you, good to finally meet you I know man, good to meet you too as well Oh, make sure, okay we good Just wanna make sure the sound is on But E, how was it man, playing 38 minutes today? Oh, it was tough man, definitely blame my teammate for that Joe Junior, but yeah, it was fun It was, you know, first time doing it in this league So, it's been fun, you know, go against Some of these mountain goat guys are pretty tough to go against So, yeah, pretty good It's been like, for everybody that doesn't know This is actually your second time, right? In Indonesia So, first time I played in the Medan tournament I think it's called the Elon Cup Yeah, Elon Cup, that's right So, I played against a few guys that play in this league right now So, yeah, it's good to be back I actually didn't know I'd come back to Indonesia But, I'm glad to be back here and enjoy myself I mean, you've been making a lot of posters, man This first two series, man So, the IBL All-Star Gonna be happening in probably like in a couple months Oh, really? Yeah, are you down for a slam-down contest? Of course Oh, I wish Yes, please, yes Oh, man Yeah, if I can get into anything All-Star, man I'm happy to have a great weekend And do some fun like that, so That would be fun Yeah And, of course, you just came from NBL Playing in the NBL With Kai Soto Yeah Can you just talk about the experience? Yeah Yeah, the NBL is pretty good experience I'm naturally from Australia So, it was good to be at home for once I was playing overseas a lot Playing in miniature leagues, smaller leagues So, it was good to make that step over to the NBL And, yeah, play alongside, you know, the Asian The big Asian king, Kai Soto But, it was fun, yeah, it was great getting to know him And getting to know his fans all over the world So, it's been pretty cool What do you think, though, about his game? Oh, he's definitely an NBA talent You know, he's going somewhere Especially after the season So, done pretty well So, I think he's going to be Pretty good talent in the NBA one day Yeah He, once again, thank you so much Thank you so much Appreciate you, man Appreciate you for sure, man Thank you, thank you guys Thank you Thank you What's up? Time out, Gang Yes, sir Jer It's been a long-term The first part of the PSF From Las Vegas So far, what do you like from the team? The progress and chemistry of your team itu sangat kelihatan banget ya, apalagi anak-anak ini memang udah dari bulan Oktober kali mereka udah bareng ya. Jadi, the preparation I think is lebih dari tim-tim IBLI ini sih gue. But again, the purpose of this team is to help them prep for the senior national team. So, we introduce them to the system and everything like that. Setelah itu, nanti anak-anak yang bisa thrive di sistem ini pasti punya kesempatan yang baik untuk di timnya senior gitu. Ya, obviously di tim ini ada Anthony Bean Junior. Orang-orang masih mempertanyakan kira-kira Anthony Bean Junior ini proyeksinya untuk apa sih nanti aja? Untuk sekarang dia, kita alokasikan dia di Patriots ini untuk menjadi leader of the team lah gitu. Supaya anak-anak juga bisa ada mentornya nggak cuma young players aja. Tapi segala kemungkinan itu bisa terjadi. Proyeksi apapun itu nanti di SEA Games atau Asian Games, atau kita ada juga Olympic Pre-Qualifier di bulan Agustus sebelum World Cup. Ya, itu bisa terjadi semuanya sih. Karena kan kita juga harus lihat kondisi timnya senior kayak gimana sekarang. Ada beberapa yang kuliah, ada yang saudara, ada yang segala macam. Jadi ya, any obstacle ya kita siapin yang terbaik untuk kita bisa pertahankan emas lagi. Apa yang membuat kalian tertarik sama Anthony Bean Junior yang mau bawa kesini? Kalau itu bisa ditanya langsung ke coach Milo sih. Tapi kalau saya ngeliatnya ya emang secara kualitas juga ya di atas rata-rata lah impor-impor Indonesia gitu. Karena kita memang waktu itu prosesnya kita panggil sekitar 9-11 orang di Vegas. Tapi Milos walaupun ada 3 pemain NBA, 1 pemain NBA aktif ya. Waktu itu try out. Milos tapi menjatuhkan pilihannya ke dia yaudah kita harus percaya juga sama coach Milo soal gitu. Gak bisa di steal ya? Gak bisa. Abuwe! 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 Abuwa! Abuwe! Zug with indonesian nation biggest Anthony Bean Jr. Anthony, how you doing man? Good how you doing? Beaume. Beaume. Apa yang western? I appreciate your time for this interview. aid. Eh wat someone you call? Apa yang namanya? Saya pergi dengan banyak hal. AB, Ant, Bean. Oke, kita pergi dengan AB, sekarang. Saya akan memberi kamu beberapa opsi. Saya hargai. AB, jadi bagaimana kamu suka Indonesia? Saya suka. Kedua, makanan, kultur, semua. Semuanya. Jadi itu bagus. Terutama kamu pergi ke Bali. Oh, pasti. Apa? Itu adalah vibe. Itu pasti yang bagus. Saya suka Bali juga. Jeremie telah memberitahu saya sebelumnya, bahwa kamu datang ke tryout di Vegas dengan 10 orang lain. Apa keadaanmu tersebut? Apakah kamu menemukan kamu untuk datang ke sini? Oh, itu bagus. Sangat bagus. Karena beberapa tahun lalu, saya datang ke Bali. Oh, wow. Jadi, ketika saya mendengar Indonesia, saya seperti, oh, karena saya mempunyai tempat yang bagus di Bali. Pertama kali saya datang. Jadi, saya ingin menikmati apa yang ada di luar sana. Dan sekarang, itu sangat bagus. Dan sekarang, kamu bermain dengan AB, kamu bermain dengan muda pemain. Nah, kamu mungkin lari kamu sekarang. Kami kamu mungkin memalukan anjing sekarang Janganlah. Kamu mungkin menghasilkan kekuatan untuk bermain dalam masa depan Indonesia. Saya tidak tahu lagi, tapi itu adalah kejahatan. Apa yang ini berarti untuk kehidupanmu? Banyak, terutamanya sejak tahun yang terakhir. Jadi, itu adalah kesempatan yang bagus. Dan untuk mengembangkan itu dan menangkan itu adalah kesempatan yang lain. Jadi, saya pasti akan menunggu itu. Kamu datang dengan kesempatan yang bagus. Kamu adalah top spara di Liga Polang. Kamu juga bermain untuk Firis Roma. Tapi, Polang, saya dengar, kawan-kawan yang sangat luar biasa. Kamu bisa beritahu kami tentang itu? Sebenarnya, Polang adalah salah satu pelanggan yang sangat luar biasa. Sebenarnya, orang yang paling luar biasa yang saya bermain itu adalah Turku dan, of course, Itali. Karena mereka suka basketball. Itali dan Turku, pasti. Turku, juga. Jadi, kamu belum belajar bahasa? Sedikit. Tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton